Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini kita akan melihat sinopsis mega series panggilan Yang tayang pada malam hari ini 19 Agustus 2022 Tepatnya episode 147 Kali ini Lian benar-benar menyesal telah membuat Vogel kembali sakit hati Karena semua perkataan dan juga perbuatan Lian Apalagi di saat Lian membutuhkan Vogel selalu ada Di saat Lian kecelakaan Vogel lah yang mengubati Lian Di saat Lian ingin mengantar kita ke rumah sakit Justru kali ini lagi-lagi Vogel yang ada selalu untuk Lian Namun justru Lian selalu membuat sakit hati Vogel dan selalu membuat Vogel menangis Itu benar-benar rasa penyesalan yang sedang dirasakan oleh Lian terhadap Vogel Namun itu semua Lian melakukan semata-mata demi keselamatan dan juga kebaikan Vogel Karena kali ini pun Lian tidak mau Vogel terjadi apa-apa Karena semua ancaman-ancaman yang diberikan oleh Raymond kepada Lian Dan itu yang membuat Lian benar-benar harus bersikap seperti itu kepada Vogel Agar Raymond tidak menjahati dan mencoba mencelakai Vogel Karena itu yang membuat kali ini Lian benar-benar takut kehilangan Vogel Jika Raymond berbuat menekat Dan sepertinya Lian benar-benar harus melakukan semua itu Dan berkata kasar serta pelakuan kasar kepada Vogel Sehingga membuat Vogel menangis Lian benar-benar sakit hatinya melihat orang yang sangat dicintainya Harus menangis karena semua perbuatan Lian Sementara itu apakah setelah kejadian kemarin Vogel benar-benar akan menjauhi Lian Dan tidak akan mencari tahu lagi Sebab dari Lian menjauhi Vogel Atau justru Lagi-lagi kali ini Vogel masih belum percaya dengan apa yang dilakukan oleh Lian itu Sehingga akan mencari bukti kebenaran Sebenarnya apa yang terjadi dengan Lian Sehingga Lian bersikap Begir pada Vogel Dan berbeda 180 derajat Walaupun Sepertinya Lian seringkali membuat Vogel sakit hati akhir-akhir ini Namun di dalam lubuk hati Vogel yang sangat kecil Vogel yakin Lian mengaku itu semua Ada sebabnya Dan itu yang membuat Vogel tidak bisa berjauhan dengan Lian Dan tidak memperpisah dengan Lian Maka dari itu ternyata Vogel akan mencari tahu Kembali penyebab Lian Berubah sikapnya Kepada Vogel Apalagi Sepertinya Vogel sudah mulai curiga Dengan Raymond sekaligus Meta Karena beberapa kali Vogel mempergoki Raymond maupun Meta Sedang merencanakan sesuatu Semoga saja ya guys Yang kita harapkan Vogel tidak Mengambil hati dan mengambil pusing Semua kata-kata yang keluar dari mulut Lian Namun yang kita harapkan Vogel akan mencari bukti kebenaran itu semua Sementara itu di tempat lain Raymond selalu mengikuti kemanapun Lian Maupun Vogel pergi Dengan begitu Raymond bisa mengawasi gerak-gerik Lian Dan juga Vogel Dan dengan demikian pula Raymond bisa mengetahui Apakah Lian benar-benar menepati janjinya Atau justru mengingkari janjinya Itu yang membuat Lian tidak bisa Berkutik dan Begitu bebas berbicara dengan Vogel Karena selalu ada gerak-gerik Raymond Yang mengikuti kemanapun Lian pergi Sehingga Lian pun harus Selalu menyakiti hati Vogel Karena Raymond selalu mengikuti Dan mendengarkan pembicaraan dari Lian maupun Vogel Kali ini memang benar-benar Raymond sudah tidak wajar lagi Kejahatan-kejahatan Yang dilakukannya itu Bersama dengan Meta Dengan begitu Dengan perjanjian yang dibuat oleh Raymond dan juga Lian Membuat hubungan Lian dan juga Vogel Hingga detik ini semakin merenggang Namun sepertinya Karena rasa cinta yang begitu dalam Terhadap Lian Yang membuat Vogel yakin Lian melakukan itu semua Ada sebabnya Sementara itu Kira-kira tindakan apa yang akan Dilakukan Lian ke depannya ya guys Apakah Lian harus selalu Menyakiti hati orang yang Dicintainya yaitu Vogel Karena perjanjian yang dilakukan Bersama dengan Raymond Di sisi lain Raymond justru Mencoba menyelakai Anaknya sendiri Mala Apakah dengan Kecelakaan yang dialami oleh Mala yang masuk ke dalam danau Akibat ulah Raymond Kali ini yang membuat pikiran Dan juga hati Nian Akan terbuka Bahwa perjanjian yang dilakukan Bersama Raymond Benar-benar salah Dan yang kita harapkan Lian akan Kembali seperti Lian yang dulu lagi Karena di sisi lain Raymond tidak menepati Janjinya Raymond menyakiti Anak dari Lian Sedangkan Lian Harus menjauhi Vogel Itu artinya Tidak ada yang fair Di dalam perjanjian itu Semoga saja Secepatnya pula Lian terbuka matanya Melihat kejahatan Yang dilakukan oleh Raymond Sehingga Lian akan berkata Jujur kepada Vogel Tentang apa yang Sebenarnya terjadi Bahwa semua itu Lian melakukan Semata-mata Untuk kebaikan Dan Keselamatan Vogel Kira-kira sampai kapan ya guys Hubungan Voli Vogel Dan juga Lian ini Akan terus memanas Seperti ini Karena Satu sama lain Belum Saling terbuka Tentang Permasalahan Yang dihadapinya Lian Belum terbuka Tentang perjanjian Bersama dengan Raymond Vogel pun Belum bisa Menemukan Bukti-bukti Sebenarnya Perubahan Sikap Lian itu Semoga saja ya guys Secepatnya Hubungan mereka Akan kembali Membaik Makin penasaran Dengan episode hari ini Kira-kira akan Seperti apa Saksikan terus Mega Series Panggilan Setiap hari Hanya di Indosiar Terima kasih telah Menyaksikan video ini Dan Sampai jumpa Sampai jumpa